assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel indeseryani channel education and tutorial baik kita akan membuat video pembelajaran dengan menggunakan asisten dan virtual ya kali ini saya menggunakan Protagon kemudian saya akan mengedit videonya menggunakan Gen Master baik bagaimana caranya mari kita semua tutorialnya sebagai berikut yang pertama kita lakukan adalah kita install dulu aplikasi Protagonnya di handphone kita ini sudah saya install lalu kita kita buka fotagonnya dan kita klik create video Oke kita pilih TV sofa ini kita klik misalnya kita mau berubah backgroundnya disini oke sekarang sudah berubah menurut kita klik no actor ini kita klik maka kita buat karakternya dulu klik klik karakter Oke kita pilih female kemudian saya mau menggunakan penutup kepalanya ya maka rambutnya 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 kita hilangkan klik tanda X Oke kemudian ini warna kulitnya saya mau ganti yang ini oke kemudian matanya saya mau ganti yang biru kemudian warna bibirnya saya pilih yang ini saya mau gunakan tepat kepalanya kita scroll ke bawah ini Oke kemudian klik bawahnya ya saya mau kasih roll roll Oke kita pakai sepatu Oke sepatunya warna hijau kemudian saya beri nama Virginia klik down oke kemudian kita close nah seperti ini kemudian ini kita beri ekspresinya misalnya nah ini kita play nah seperti itu hai 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 baik sekarang kita akan isi suaranya ya kita klik tanda mikrofon ini lalu kita klik tanda merah yang ditanda ini ananda hebat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita stop kalau sudah oke lalu kita klik tanda centang ganti sim ini yang kita klik ya misalnya segi mana yang akan kita tambahkan misalnya ini kemudian kita klik lagi 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 hai oke baik nih sekarang udah jadi kalau proses berikut ini adalah kita akan merendernya ya kita klik tanda panah ke atas di pojok kanan atas kita klik kemudian kita klik render video kemudian kita pilih export without start title kemudian kita tunggu sampai rendernya kemudian kita klik save to gallery kemudian kita beri nama videonya klik save baik kalau sudah begini artinya sudah selesai baik langkah berikutnya kita melihatnya di aplikasi kain master tanda plus klik 16.9 kita klik media kemudian kita pilih videonya saya beri teks lalu saya beri animasi pop kemudian memudar oke saya beri gambar ya klik media baik sekarang ini sudah jadi sekarang waktunya kita meng-exportnya ya caranya kita klik ekspor lalu kita tunggu sampai selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo hanada hebat apa kabar hari ini semoga nanda selalu dalam keadaan selafiat ya kita berjumpa kembali dengan ibu didi suriani ini di pembelajaran kita hari ini yaitu tentang perkembang biakan makhluk hidup yaitu perkembang perkembang biakan tumbuhan tumbuhan secara generatif dialami pada tumbuhan berbiji melalui penyerbukan penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik penyerbukan akan diikuti oleh proses pembuahan jika pembuahan berhasil akan terbentuk biji contoh perkembang biakan generatif terjadi dengan pembuahan sel kelamin betina atau sel telur oleh sel kelamin jantan atau sperma sel telur terdapat dalam putik sperma terdapat dalam serbuk sari perkembang biakan tumbuhan secara vegetatif atau tak kawin terjadi pada tumbuhan yang tidak memiliki bunga atau alat perkembang biakan generatif ada dua macam yaitu vegetatif alami terbentuk secara sendirinya yang kedua vegetatif buatan yaitu perkembang biakan yang sengaja dilakukan oleh manusia perkembang biakan vegetatif alami terdiri dari delapan ya yang pertama spora contoh tumbuhan paku atau lumut yang kedua akar tinggal contoh jahe, lengkuas, kunyit yang ketiga umbi akar contoh lobak, singkong, wortel yang keempat umbi batang contoh gadung, kentang yang kelima umbi lapis contoh bakung, bawang merah yang keenam adalah geragih atau stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah tunas pada tumbuhan menjadi tumbuhan baru ujung yang menyentuh tanah akan membelok ke atas pada bagian bawah akan muncul akar serabut contohnya arbei, pegagan, dan semangki baik kita lanjut vegetatif alami berikutnya adalah tunas contoh pisang tebu bambu kemudian vegetatif alami berikutnya adalah tunas adventif contoh begonia jocor bebek baik kita akan masuk kepada perkembiakan tumbuhan secara vegetatif buatannya yaitu ada lima yang pertama mencangkok syarat untuk mencangkok adalah tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau tumbuhan bergeping dua contoh jeruk jambu mangga dan rambutan yang kedua okulasi atau menempel adalah menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat contoh mangga manis berbuah kecil dengan mangga asam berbuah besar yang ketiga menyambung atau kopulasi atau mengeten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis tujuan menyambung yaitu menggabungkan sifat sifat unggul dari dua tanaman sehingga diploleh satu tanaman yang memiliki sifat sifat unggul yang keempat menyetek adalah memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan atau menanam potongan-potongan batang tubuhan induknya contoh tumbuhan yang dapat disetek adalah ketela pohon tebu mawar berkembang biarkan tumbuhan secara fiktif buatan berikutnya adalah merunduk merunduk adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah sehingga tumbuh akar contoh tumbuhan yang biasa dikembang biarkan dengan merunduk adalah alamanda anjelir apel selada air dan anggur baik anda hebat demikianlah tadi penjelasan kita tentang perkembang biarkan tumbuhan semoga dapat dipahami ya sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya tetap jaga kesehatan literasi ibu sudahi wabila taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati dan menikmati selamat menikmati selamat menikmati